Intro Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya di channelnya Mama Ji Bagaimana kabarnya semua Semoga baik-baik saja ya Seperti Mama Ji disini Alhamdulillah Hari ini Mama Ji mau ke pasar Biasa Seperti biasa Ini Mama Ji mau buat pentol Soalnya Mbak Uti sudah mau pulang ya Jadi Mbak Uti request Suruh buatin pentol Dibawa ke Surabaya Sama sambal pecel Oke Nanti aku buat resepnya Yang Enak ya Nanti ayamnya banyak Tepungnya dikit Oke Ikutin terus Kegiatan Mama Ji hari ini Ngapain aja Oke Let's go ke pasar dulu Sebelum ke pasar Aku yang punya di rumah itu Tak siapin ya Seperti telur Punya sendiri Ini aku tak kasih 3 Terus bawang putih Ini tak kasih 3 bungkul Atau 30an biji lah Kurang lebih Terus Ini ada garam Ada merica Ada penyedap ya Biasanya aku pakai rasa sapi Oke Nanti Rincianya Insya Allah Tak tulis di deskripsi ya Ini pentol Yang enak Maksudnya Bukan pentol jilot Oke Pentol Ayam Oke Let's go ke pasar dulu Selip pentol ya Oke Beli ayam Dua-dua mentol Gedi-gedi Gedi-gedi kayak sentuku Gedi-gedi kayak sentuku Ini mundah apa medun ayam? Panggah hari ini Panggah Tetap hari ini ya Tetap hari ini Bentol biasanya cacah Lembut Dua setengah ya Dua setengah ya Dan binak lah Ngobok nih Ini Gedi Gedi rasa sedeng Rasa sedeng Oke 67 67 Oke Sudah diracik nih Ibu eh ya Sudah bu ini Semen total Sebelum penggilingan ya Seperti biasa itu Menunya sudah aku tulis semua ya Bahan-bahannya sudah aku tulis Ini tak cuci dulu Bersih Berambang gorengnya aku pakai segitu semua Bahan-bahannya Terus bawang gorengnya juga Itu pengenyal sama Pernyahnya ya Telurnya juga Bawang putih Jadi bahannya sudah aku siapin Kanji itu terserah ya Pokok kanji Merknya itu terserah Sama saku Selera Merknya Pokok kanji Sama saku Aku pakainya itu Barusan Sampai rumah ya Dari pasar Mamaji selalu rebek Jadi kalau ke pasar sendirian itu Nggak bisa video ya Bingung Soalnya bawaannya terlalu banyak Ini tadi Bersabun Biji piring Terus ini Berambang bawang lombok Eh Berambang bawang Berambang lombok merah Soalnya Nanti mau buat Sambal pecel ya Ini kacang-kacangnya Gula Gula merah Sama asem Sama kencur Kebutuhannya sambal pecel Terus ini tadi Jelonan pentol Segini banyaknya Oke Kita lanjut ke dapur Let's go Jadi Segini banyak ya Adonan pentolnya Ini tadi Adikku request Sedalamnya Dikasih gajih Biar mantul Tambah mantul Oke Kita mamaji buat pentol dulu Seperti biasa ya Cara buat pentolnya ya Begitu-begitu aja Itu air mendidih Biasanya Kalau sudah mendidih Tak matikan Terus tak cita pentolnya ya Terus tak nyalakan lagi Apinya Api sedang Ditunggu Sampai Pentolnya Mumbul ya Oh Pembasannya Mumbul ya Itu aku buat Yang besar itu Tak kasih gajih Isian gajih Jadi Ada perbedaannya Kalau pentolnya Yang besar itu Dalamnya Isian gajih Lebih gurih Rasanya Mantul Pokoknya Ini bisa Bulet-bulet ya Jadinya Maknyus deh Sebelum airnya Sebelum airnya mendidih Itu tak kasih minyak Beberapa sendok Biar Pentolnya itu Tidak lengket Ke teman-temannya Begitulah Habis mendidih Baru dikecilkan Apinya Terus Dicitak Pentolnya Oke lah Kalau Pentol sudah matang Itu ciri-cirinya Semua sudah Ke atas ya Jadi Kalau sudah Naik ke atas semua Berarti sudah matang Dan siap Untuk Di Siap Diangkat ya Pokoknya Sudah Di atas semua itu Berarti sudah matang Semua Siap Diangkat Dan Kita cetak lagi Sampai habis Dan seterusnya Ya Oke Dapat segini Bismillah Dapat segini Alhamdulillah Sudah selesai Tinggal Kemudian Terus Di plastik Ditaruh Freezer Oke Sudah jadi ya Mantul Menul Menul Selesai ya Mama Cini Sama kakak Kakak Mau coba Kak Coba Yang besar Inilah Ini yang ada Gajinya Dalamnya gajinya Mantul Mantul Gurih Gurih Enak Rasanya biya kak Enak Empuk Empuk Kenyal Kenyal Oke Kakaknya suka ya Suka Jangan cip Gajinya Bismillah Kalau Ada gajinya Itu gurih ya kak Gurih Suka Kakak ada gajinya Jadi yang besar Itu tak kasih gajinya Pas Ini teksturnya Mantul Buat oleh-oleh Di Surabaya Ke Surabaya Buat oleh-oleh Mbak Uti Dibawa Ke Surabaya Buat Arkan Dan Adik-adikku Dan Tetangga Saudara Nanti yang dikasih Sama Mbak Uti Oke Ini iris-iris wortel ya Dibuat acar Nanti Sama timun Jadi Ada bagiannya Mamaci Iris-iris wortel Dari kemarin Iris-iris wortel ya Habis ini Timun Timunnya Dibuat acar Terus Ini sudah Mateng ya Ini koci-koci Alias mendut Tapi Bukan ya Ini namanya Kue apa ya Nggak tahu Tapi dibungkus Kayak koci-koci Alias mendut Tapi Dalamnya itu Kelapa muda Sama mutiara Ini suasana Di dapur ya Repot Sendiri-sendiri Bagiannya Ada yang Masa Ada yang Macem-macem ya Bagiannya Sendiri-sendiri Mamaci Bagian Video Sama encip-encip Oke Kita Review Makanannya ya Wuss Mantul banget Ini cuma Kelapa muda Sama mutiara ya Manis-manis Manis Gurih Rasanya Mantul pokoknya Ini orang-orang yang Buat Mamaci Mau encip Gimana rasanya Bauti Ya bauti rasa nih Mantap Mantap Kurang apa Kurang kelapa ya Mantap Enak 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 Ini buat Jemblem ya Singkong Diparut Terus Dalamnya Dikasih Gula Nanti Digoreng Buat Cemilan Dipiring Nanti Orang Ngaji ya Oke Kita Kita Bantu Bantu dulu ya Kita Buat Buat Di Bulet-bulet Jangan sampai Gulanya keluar ya Jangan besar-besar Juga Nanti Yang makan Takut Kalau kebesaran Jadi yang Sedang-sedang Saja Nanti bagian goreng Ada sendiri ya Mamaci sama Mbakuti Bagian Gulung-gulung Bantu-bantu Gulung-gulung ya Oke Lanjut terus Mbakuti Semangat Oke lah Sudah selesai ya Ini sudah Mamaci bungkus Jadi Empat Empat Segini ya Satu Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Terus Enam Sedim Lumayan ya Puas Mamaci hari ini Soalnya Jadinya Bunter Bulet-bulet Alhamdulillah Ini nanti Dibawa Sama Mbakuti Nanti Mamaci Minta Satu Tak suruh Nge-satu Nanti semuanya Dibawa Mbakuti Ke Surabaya Oke Ini tadi Habis tewang juga Mamaci Capek Sebenarnya Mau Mandi-mandi Dulu Terus Pulang Tadi Ngadai Apa Bungkus Di pentol Habis ini Tak taruh Freezer Terus Mandi Oke lah Sampai Sini dulu Video Mamaci Hari ini Dan Terima kasih Sekali Sudah Mengikuti Kegiatannya Mamaci Setiap Harinya Terima kasih Sekali Mamaci Dan Next Video Selanjutnya Oke Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.